Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Yati Nurayati Di video kali ini masih dengan tema yang sama yaitu Jarur Langit Solawat Sesuai dengan judul Yaitu Solawat untuk hajat mendesak Karena ada seorang subscriber yang bertanya Solawat apa yang harusnya dibaca atau diamalkan ketika dalam keadaan mendesak Dan ini juga untuk teman, untuk seorang teman yang mau mengadakan hajat pernikahan Namun tidak memiliki modal, nah ini bisa dilakukan Oke sebelumnya saya ingin menyapa subscriber semua Adik-adik apa kabarnya Mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini masih diberi Semangat, kesehatan Dan keberlimpahan Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin Banyak sekali jenis Solawat Jadi membuat kita bingung Untuk mengamalkan yang mana Tapi sebenarnya gak usah bingung Karena Semua jenis Solawat itu menurut saya Bagus Jika didawamkan dan diamalkan secara istiqomah Ada Solawat Jibril Ada Solawat Sejarah Tunukud Ada Solawat Nariyah Ada Solawat Parti Dan lain-lain Nah, apa sih Amalan ketika kita dalam keadaan terdesak Kalau menurut beberapa referensi Dan Dan pengalaman yang saya lakukan sendiri Saya sering Lakukan dengan membaca Solawat Munjiyat Solawat Munjiyat ini Sangat-sangat powerful Apabila kita membaca dengan istiqomah Berikut adalah bacaan Solawat Munjiyat Cara mengamalkan Solawat Munjiyat Yaitu Yang pertama Dengan membaca Solawat Munjiyat Satu kali Sebelum kita berdoa Yang kedua Kita membacanya Sebanyak seratus kali Dalam sehari Lalu berdoa Dan yang ketiga Jika kita ingin Ada hajat Mendesak Kita Membacanya Sebanyak seribu kali Selama Tujuh hari Saran saya Jika memang kita Ada hajat Mendesak Lakukanlah riado Selama 40 hari Apa saja yang dilakukan Selama riado itu Yaitu Yang pertama Solat tepat waktu Selama 40 hari Dan itu akan menjadi Kebiasaan Dan akan menjadi habit Yang kedua Lakukan amalan-amalan sunat Seperti Solat sunat Kobliyah dan Badiyah Lalu Kita Selama 40 hari itu Membaca Al-Quran Dan Jangan lepas Membaca Al-Quran Dan Yang ketiga Yaitu Kita membaca Solawat Ditentukan Misalnya Supaya kita semangat Ditentukan itu Misalnya Seribu Seribu Kali Dalam Selama 40 hari Dan Yang keempat Yaitu Kita Sedekah subuh Selama 40 hari Jangan lepas Mungkin itu Yang Dilakukan Saat Triado 40 hari Setelah kita Melakukan Solawat Jangan lupa Detachment Artinya Melepaskan Jangan Jangan pernah Kita mengingat-ingat Kapan Doa Kita Dikabulkan Jangan Juga Bertanya Tanya Yaudah Kita Lepasin Aja Apa-apa Yang sudah Kita Solawatin Cukupkan Sekian Dulu Video Dari Saya Dan Jangan Lupa Untuk Klik Tombol Subscribe Dan Nyalakan Loncengnya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Dengan Video Saya Selanjutnya Bye Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa